Dan saya sangat tidak menyetujui pemungkaran ini, saya tidak setuju dengan pemungkaran ini. Mereka adalah mereka, adalah berupakan cinta sehidup semadi. Mereka sangat mencari menyayang sehidup semadi. Hidup berdua, mati berdua. Pak, tadi kan sempat ke makam juga. Mungkin itu kan makam juga sekarang udah dipagar, pakai disemen gitu kan. Karena katanya banjir itu mungkin atas persetujuan dari keluarga juga enggak sih Pak Haji? Oh iyalah, ya setujuan dari keluarga lah. Ada juga seseorang yang ingin renovasi kubur, makam. Ya baguslah terima kasih, itu kemarin dari juragan 99. Terus, alhamdulillah sekarang kan udah mulai lati kan, dan air enggak masuk. Kemarin kalau hujan dari kan air enggak masuk, kalau anda enggak. Tapi mohon maaf nih Pak Haji, itu kan udah dirapihin banget tuh makan. Dan si dari mohon maaf, dari sebelah itu katanya fix banget tanggal 15 memang. Habis sempat keluar, dia mau malu nekat banget untuk ngebongkar tuh gimana Pak? Sayangkan banget, enggak sepain udah rapi-rapi gitu kan. Saya baru dapat kabar dari kamu tuh. Fixnya yang baru dibongkar tanggal berapa? Sehabis 40 harian. Sehabis 40 harian. Sehabis 40 harian. Sehabis 40 harian. Saya hanya menyerahkan, ya, kepada pihak dia. Itu urusin anak dia. Tapi saya, walaupun saya, saya kan sudah mengangkap anak itu sebagai anak saya. Namun kalau dia mau bongkar, ya, apalah kekuatan saya. Tapi sih, kita nanti disayangkan Pak Haji ya? Oh, sangat, sangat disayangkan sekali. Kalau kalian bertanya, sangat disayangkan sekali. Itu tidak sesuai dengan paham agama saya. Paham agak menurut, paham memaham saya secara agama, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Yang pertama, makam itu sangat baru. Kemudian mereka sudah sehidup semadi. Nah, banyak persoalan-persoalan lain yang redak di belakang kalau saya sebutkan tidak enaklah di sini. Jadi, kalau harus berpikir ulang, kalau menurut saya. Tapi kalau memang itu terbaik bagi fiat lain, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Saya tahu saya seperti apa yang saya katakan. Tapi, biarkan gitu, masnya. Kalau memang dia maaf, ya biarkan saya gitu. Iya, mau apa, saya. Sekarang ini kan pemahaman agama. Bagi saya, apa yang dilarang agama, saya tidak akan pernah mengerti. Kalau bisa, saya tidak akan melakukan. Agama itu kan begitu. Agama itu dalam menjalankannya, kalau dilarang agama, ya kita jangan melakukan. Kalau kita lakukan, kan tidak ada yang melarang. Paling kita berdosa. Kan gitu kan? Jadi, pemahaman agama itu seperti itu. Kecuali, sudah merugikan seseorang, apa, mengenianya seseorang itu baru masuk hukum positif. Kalau dipercayaan agama kita, saya tahu saya, ya seperti itu. Umpamanya, sekarang ini, tidak boleh, umpamanya, makan makanan yang, ini tidak boleh dengan agama. Ya kita makan. Ya kita berdosa. Apa, kita bisa dilarang orang? Ya siapa yang mau berlarang? Saya mau makan, kita. Saya mau berdosa, gitu. Jadi, seperti itulah kalau sebagai saya, bagi pemahaman agama saya, yakin saya, bahwa memindahkan makam yang baru itu, tidak sah, tidak boleh bagi saya. Harap hukumnya bagi saya, tidak tahu saya pemahaman bagi lain. Tapi kalau mereka lakukan juga, ya kena menanggung perusahaan segala macam. Kan betul? Tentu. Tapi, Pak Haji, mungkin, benar mungkin, Pak Maksudia, itu hak mereka kalau seandainya itu. Tapi kan, penyataannya adalah, dalam satu riang itu kan, dua jenazah itu kan, dengan almarhum itu kan. Dan mati-mati nanti, nanti bibi juga terganggu. Dan mati itu kan, proses seandainya itu akan dibongkar. Itu berdarang. Ya tentu, kalau terganggu anak kita, tentu kita nggak mau. Tentu kita akan protes. Tapi kalau nggak terganggu, kita nggak bisa protes. Gimana saya mau protes? Yang bisa protes kan, si Gala, cucu saya. Itu yang bisa protes. Kalau saya, kan sebagai mertua di sini. nggak bisa saya protes. Tentu, saya terbatas oleh bapaknya. Ini anak saya, ya gimana? Tapi menurut agama, keyakinan saya, bahwa itu, tidaklah baik, tidaklah benar. Mungkin mereka melakukan juga, itu dia yang menanggung rasanya. Ya kan seperti itu ya. Kecuali kalau ada kekuatan hukumnya. Kalau dipindahkan, dilaporkan, dia akan ditangkap oleh polisi. Boleh? Ini kan nggak ada. Undang-undangnya itu nggak ada. Jadi gimana? Saya udah pelajari, ya nggak ada undang-undangnya. Mungkin saya, ya menyerah di soal itu. Saya anggap aja, itu akan menggugurkan dosa-dosa anak saya. Kalau saya anggap, ya artinya, pahala yang anak saya nggak dapat. Tentu mereka akan, orang-orang yang berbuat, akan berdosa, dan anak saya akan mendapatkan suatu kebaikan. Karena mereka, tentu, secara apa, tentu terzalimin dia. Itu imbalannya, kebaik. Itu aja, sukses. Tapi Pak Ji, mau ngaksud, belum ada statement untuk kayak sesuai baik-baik untuk peminahan antara Pak Ji dengan Mas Dodi gitu loh. Apalagi kan banyak fans-fans dari luar kota, banyak fans diara gitu. Masih kan ada yang keberatan jika misalkan makam untuk dipindahkan. Banyak orang yang menyayangkan juga. Sangat. Banyak orang yang menyayangkan. Banyak telepon yang masuk ke saya. Banyak WA yang masuk ke saya. Bahwa mereka tidak setuju. Bahwa mereka mau begini. Bahwa mereka mau begitu. Saya stop. Tapi saya nggak bisa mau ngomong apa. Saya nggak ada kekuatan. Saya nggak ada kekuatan. Nah itu terserah kepada masyarakat. Saya nggak bisa apa-apa saya. Dan saya sangat tidak menyetujui pemungkaran ini. Saya tidak. Bagaimana tidak setuju dengan pemungkaran ini. Mereka adalah mereka adalah berupakan cinta sehidup semati. Mereka sangat menyahat. Saling menyayang sehidup semati. Hidup berdua, mati berdua. Mereka baru terpisahkan. Mereka belum bercerai. Apakah kita akan menceraikannya? Saya nggak. Saya nggak ikut. Itu saya nggak ikut. Saya di luar itu saya. Dulu harus dalam konteks itu saya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ASK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.